Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jumper ID Kali ini gue akan melanjutkan Petualangan gue 200 hari Di Minecraft Hardcore Medieval Yang terdiri dari ratusan mod ini Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk Ke videonya Masuk hari ke 101 Disini entah bagaimana, gue gak tau Kalau nih gue jadi hancur begini Nah selanjutnya disini gue mau jalan-jalan dulu Gue mau cari beberapa dungeon Nah akhirnya disini gue ada ketemu kayak lubang kloset Di tengah laut ini Dan sepertinya di bawah sana ada ruangannya Maka disini gue pengen ngecek Dan ternyata benar saja di bawahnya ini banyak zombie Banyak monster disini Akhirnya dari beberapa zombie ini gue kill dulu mereka satu persatu Dan ternyata benar saja Sepertinya di tengah ruangannya itu Disitu ada spawnernya Disini setelah gue bantai zombie-nya Akhirnya gue terangin pake torch ruangannya ini Lalu sekiranya setelah gue sudah berkeliling Dan tempatnya sudah cukup aman Barulah gue buka chest yang ada di ruangan tengah ini Dan disitu gue juga dapet shield touch Walaupun sisa barangnya sampah semua sih Sisa-sisanya Dan sepertinya tempat dungeon yang kali ini cukup kecil Nah ini dungeon selanjutnya Disitu gue liat ada pohon Dan di pohon ini ada struktur bangunannya Gede banget cuy Dan di dalam itu kalian bisa liat disitu Banyak banget monsternya itu Dan kebanyakan kali ini Penghuninya adalah skeleton ya Langsung aja tanpa basa-basi Karena disitu monsternya juga banyak Langsung aja gue pake naga gue Si Ghidorah Kalian bisa liat kan nih Cepet banget kan kalo gue bantai pake naga Rumah pohon mereka aja ini Sampai hancur lebur begini Lalu sekiranya kalo udah beberapa skeletonnya ini sudah mati Langsung aja gue mau nyamperin ke pohonnya ini Untuk mendarat Lalu karena gue sama Ghidorah Kita sudah ngerusuh Datang ke dungeon ini Jadi ya chestnya juga semua berantakan Tapi disitu gue dapet name tag Lumayan banget untuk kasih nama si Ghidorah Nah kalian bisa liat nih si Ghidorah Kalo ngebantuin gue tuh Dia gak bisa halus-halus Lantai diatasnya aja ini Sampai ambruk Jatuh ke bawah Lalu gue turun perlahan-lahan Ke lantai di bawahnya ya Jadi gue pengen liat di dungeon ini Isi chestnya apa aja Atau ada barang berharga apa disini Nah kalian bisa liat kan tuh rame banget kan tuh Nah disini gue pake crossbow gue Kalian liat kan tuh Sebanyak itu langsung buyar semuanya Dropan dari para skeleton ini juga lumayan ya Tulangnya mau gue gunakan untuk nyicil dragon mill Kalian liat disini ada anak kecil yang ingin bersembunyi Tenang aja gak bakal bisa kabur dari gue Nah selanjutnya disini gue pengen ngecek setiap barrelnya Isinya amsyong semua Biasa aja cuy Lanjut lagi ini udah lantai paling bawah Dan sepertinya mereka disana lagi berpesta Di lantai paling bawahnya ini Langsung aja gue bubarin pestanya Dan gue juga disitu dapet senjata baru ini Dan sekalian gue juga pengen ngecek Senjata ini bagaimana Dan sepertinya untuk dungeon kali ini Sudah gue telusuri semuanya Sudah gue kelilingin dari atas sampe bawah Dan lootingannya memang sampah-sampah semua disini Nah disaat gue melanjutkan perjalanan gue Disini gue ada melihat rumah-rumah yang nempel Sama jamur-jamur raksasa ini ya Gue mau turun coba gue pengen liat rumah apa sih nih Dan ternyata ini rumahnya Para anggota piglin brood ini cuy Cuma piglin broodnya ini pake topeng mushroom Cukup lucu juga sih ya penduduk disini Dan di tiap beberapa rumahnya itu Juga ada spawnernya Lalu disaat gue kill piglin broodnya Disini dia ngedrop bastion ring Untuk di nether ya Jadi nanti para piglinnya ini Bakal menganggap kita itu Sebagai partner mereka cuy Dan mereka akan mengarahkan Arah bastion terdekat Lalu disaat gue keluar rumah Disini gue disambut sama pillager-pillager ini Dan isi dari tiap rumah jamur ini Juga rata-rata kosong gitu Kalau ada chest pun isinya ampas cuy Jadi ya yuk kita lanjut jalan lagi Dalam perjalanan kalian bisa lihat disitu ada apa Ini kayak paus Gue juga gak tau ini apa Cuma bentuknya dia cukup mengerikan Disaat gue samperin disitu dia langsung nyerang gue Disini gue sempet panik Gue langsung mundur Damagenya sih gak seberapa ya Cuma bentuknya sih mengerikan sekali ya Butterfly Leviathan ini Oke guys Gue tau butterfly Leviathan ini bisa di time Tapi pada saat itu Gue belum sempet ngambil hewan ini ya Lalu disaat gue terbang disini Gue ketemu sama burung phoenix Atau burung apa ini Gue gak tau Achievementnya juga ungu disitu Lalu disaat gue mau pukul-pukul ini Burung gak kena cuy Gue gak tau Memang gak bisa dipukul atau gimana Nah disini gue lagi parkirin naga gue Tapi gue malah dibegal sama para pillager ini Tentunya mereka salah begal Akhirnya mereka semua kena bantai Sama gue dan Gidora Karena gue sebagai kerabatnya dari Kepala desa sebelah Makanya gue pengen menyelamatkan Desa sebelah ini Yang mau diserang sama Para pillager ini Tapi gue bingung Entah bagaimana ya Ini raidnya ini Gak kelar-kelar cuy Gue gak bohong Hasilnya disini gue udah makan 2 hari lebih Dan ini bener-bener Lama banget disini Jadi setelah darah raidnya itu berkurang Terus dia tau-tau Nambah lagi Jadi ya karena gue kira gak ada habisnya Dan mereka terus bermunculan Keroco-keroco ini Yaudah akhirnya raidnya ini Gue tinggalin dulu deh Dan selama perjalanan Gue juga banyak ngerampok Enchantment book Nah disini gue ada lihat Kapal bajak laut yang baru cuy Kapal bajak laut ini Lebih bagus dari yang sebelumnya Dan lebih luas juga Langsung aja gue samperin Lalu gue tembak Para penghuni kapal bajak lautnya ini ya Dan disitu langsung dihajar Itu sama Gidora Karena kali ini bakal gue yang bajak Ini kapal bajak laut ya Dan langsung aja gue bantai Para perompak ini satu persatu Lalu disitu ada kaptennya muncul dari bawah Dan gue hampir mati Disitu gue panik banget kabur Untung Gidora bantuin gue Jangan lupa disini gue juga mau looting Dan isi lootingnya disitu Sampah semua rata-rata disini yang bagus Cuma makanannya doang ya Disaat gue mau menenggelamkan kapal ini Disitu gue liat ada armor Armornya ini mythic kelasnya cuy Dan sepertinya cukup bagus Langsung aja gue ambil armornya Kalian liat nih dari awal yang kapalnya bagus Sampai jadinya hancur buyar kayak begitu Nah jadi armor mythic ini gak bakal bisa hancur Dan dia nambahin darah gue sedikit Lanjut gue juga mau melengkapi dragon armor gue Lalu dari nametek sebelumnya yang gue dapatkan Disini gue mau memberi nama naga gue Si Gidora ya Selanjutnya gue mau enchant crossbow gue Menggunakan mending Dan fuse shot Jadi fuse shot ini Gunanya nanti dari beberapa tembakan crossbownya ini Itu damagenya bisa nambah cuy Dan selanjutnya gue juga mau ngurusin lagi Hewan-hewan ternak gue Lalu setelah itu gue panenin beberapa dari mereka Sebenernya gue dapat banyak item bagus cuy Dari tas-tas ini Nah selanjutnya disini gue mau bikin dragon mill lagi ya Soalnya kali ini gue mau membesarkan si grey ya Disini gue kasih nama Gue juga bikin armornya sekalian Dan kalau menurut gue Armor iron ini memang paling cocok cuy Untuk si grey Lanjut gue kasih makan lagi dia Dan dia pun akhirnya masuk ke stack 3 Si grey jauh banget ukurannya sama adiknya Nah disini gue baru keingitan Kalau di mod ini ternyata ada backpack Dan bikin backpacknya ternyata itu simple banget Dan bagusnya backpack ini juga bisa ditaruh di slot tambahan Jadi gak menuh-menuhin inventory kita Masuk hari ke 112 Selanjut lagi kita menelusuri dungeon ini Dan kali ini gue mau ke struktur bangunan yang besar ini Yang di 100 hari pertama pernah gue temui Langsung aja gue masuk Ketempatnya ini gue juga mau ngajak si grey Untuk berpetualang bersama gue Dan disaat masuk ke ruangan selanjutnya Disini si grey langsung ngerusuh Kalian bisa lihat disitu Hancur semua ini tanahnya Ya gak apa-apa juga sih Kita disini memang bukan bertamu juga kok Kita disini memang pengen ngerusuh Dan disaat gue buka chestnya Di tempat ini lumayan lah Isi chestnya itu lumayan bagus lah Banyak tulang Ada saddle juga Golden apple Lanjut di setiap sisi Setiap spawner yang gue temui Gue hancurkan Soalnya disini Skeletonnya sama spider ini Banyak banget cuy asli Nah karena semakin banyaknya Skeletonnya itu Kalian bisa lihat disitu Si grey juga kesulitan dalam menghadapi Kroco-kroco ini Makanya disitu gue pengen ngebantuin Walaupun sepertinya si grey juga kena hit Dia juga kesulitan Nah ini laba-labanya ini loh Dia ngikutin gue terus Ini susah Sampai akhirnya gue harus ngedrop Ghidorah disitu Untuk bantuin gue Nah ini gue gak tau si grey marah Sama adiknya atau gimana ini Si Ghidorah dibakar ini sama si grey Lanjut karena kita datang disini ngerusuh Jadi semua chestnya disini sudah hancur Makanya disini gue kolekin manual aja Si grey juga gue regenin dulu Soalnya dia cukup sekarat Nah sebenernya disini yang paling bandel itu Si Ghidorah cuy Dia ngegeratak entah kemana-mana Nah liat dong kan Jadi dia kebakar ya ntuh Kena lava dia Memang si ukuran dia besar nih nih Makanya dia Sekali nabrak dikit aja Bangunan semua hancur cuy Lalu disaat mau terjun ke kolam ini Kaki gue disitu keram Makanya kaki gue kepentok disitu Lanjut kita looting lagi Setiap chest maupun barrel ini ya Lalu disaat gue ngekill spider yang tadi Disini dia ngedrop spider necklens Ini item yang paling berharga menurut gue Kalau gue pake kalung ini Kalian liat nih Gue langsung beneran bisa jadi spider man away home Bisa manjat gue Saat looting gue disini ketemu net red armor Diamond Dan blast powder Lumayan banget cuy Lalu setiap monster ini Gue lupa pada lantai 2 atau lantai 3 ini Ini semuanya gue bantai Disini gue pake arrow aja Soalnya arrow gue udah ada mending disitu Jadi panah gue bisa memperbaiki dengan sendirinya Dan tentunya sambil looting juga Chest yang gue temuin ya Disini sebenernya kalau mau jujur Ini ruangan di dungeon ini Ini sebenernya luas banget cuy Gue gak bohong Jadi makanya gue bener-bener Butuh waktu yang lama banget ini Untuk menjelajahi tempat ini Lalu disini disaat gue mau ngecek Di lantai di bawahnya Disini tiba-tiba disitu banyak banget Skeleton-skeleton itu Dan damage itu sakit banget loh Itu gue gak tau itu dari mana Dari panah atau apa Dan disitu gue sekarat banget cuy Disini gue panik Gue gak tau lari Buru-buru gue Ke segala arah Untuk menghindari monster itu dulu Soalnya gue gak nyangka Itu damage apa ya Damage panah skeleton kah Hampir aja mati Tapi bisa gue atasin karena gue jago Sebelumnya dari arah depan Nah sekarang gue lanjut Menelusuri ke bagian belakangnya ya Model ruangannya sama Disini gue lanjut looting lagi Disini banyak monster-monster ini Pada pake armor cuy Jadi ya cukup keras lah Untuk dilawan Lalu disaat gue bunuh Wither skeletonnya juga Gue dapet disitu Wither bone Lalu lanjut lagi looting Disini gue dapet banyak banget Diamond Dan Enchantment book Juga banyak banget disini Nah sekarang gue menuju Ke lantai paling atasnya nih ya Gue mau menuju ke atapnya ini Langsung aja gue babat Semua skeleton ini Bersama spawnernya Lalu disini gue mau masuk Ke ruangan tengah Yang ada di atas ini ya Di ruangan ini gue juga Gatau kenapa Gue dapet blessing dari Dewa Hades Dan itu lumayan banget Dia ngasih gue efek regen Nah disini gue mau ngambil Anak panah yang memiliki efek ya Gue tembak lagi Habiskan ya Nah disaat gue samperin Ketempat bekas gue tembak Panahnya itu Kalian bisa liat loh Malah jadi berlipat ganda cuy Jadi 10 Dan dari salah satu Wither skeleton yang gue bunuh Disini dia ternyata ngedrop Wither skeleton skull Setiap block of diamondnya Juga gue ambilin Lumayan untuk armornya Si grey Nah disini gue juga Mau ngambil panah Yang memiliki efek levitation Jadi mob yang kita tembak itu Bisa melayang ke atas cuy Lanjut kita menuju Ke ruangan selanjutnya Gue bersihkan lagi Beberapa skeleton-skeleton ini Kalian liat kan nih Kalau yang pake armor begini Keras banget cuy Di panah berkali-kali pun Gak mempan mereka Dan disini gue Kepepet ini Gue terkepung disitu Hampir sekarat juga Disitu gue panik Langsung turun gue Langsung aja disini Gue mau speedrun Gue hancurin Semua spawner itu Cepet-cepet Lari terus gue buru-buru Gue hancurin dulu spawner ini Sembari gue tembakin lagi Para husk Dan skeletonnya ini Sebenernya silahkan mereka ini Gampang Cuma mereka ini kerasnya Gara-gara Pake armor aja sih cuy Dan setelah gue kirim mereka ke atas Nah disitu gue udah cukup aman tuh Tinggal gue tembakin lagi aja Mereka yang di atas Setelah gue hancurkan spawnernya Dan mereka pun bersih Gue lanjut looting Chess yang ada di atas sini ya Tadi bagian depan Sekarang gue menuju ke bagian belakangnya Disini juga sama Gue bersihkan mereka satu persatu Lalu disini gue kira ada boneka Ternyata disitu nyerang bonekanya Ngegetin aja nih drop beer Ngeraid di tempat ini Nggak begitu sulit lah Soalnya crossbow gue juga disitu Udah overpower banget itu Soalnya peluruhnya juga infinity cuy Bisa gue gandakan Lalu disaat gue mau turun Disitu gue liat ada Scorpion Ini namanya black scorpion Tapi ya mana mungkin Gue mau disengat sama ini ke piting Dan setelah cukup lama Gue ngeraid Disini seperti ya bangunannya Sudah gue telusuri semuanya Liat nih pas gue turun Noh pas kan gue turunnya Nah disini sebelum pulang Disini gue mau ngambil beberapa Stormlight ini dulu ya Lanjut hari ke 122 Disini gue bikin lagi Buckle untuk si grey Lalu gue kasih makan lagi si grey Ghidorah juga Dan akhirnya si grey pun Masuk ke stage 4 Dan karena gue sudah dapet Banyak diamond dari hasil ngerampok Makanya disini gue mau ganti Armor yang si grey Menggunakan yang diamond ya Sudah ganteng banget ya Lanjut gue mau memperkuat Crossbow gue menggunakan Super charge dan gravity ya Kalau super charge efeknya itu Disaat kita ngecharge Crossbownya dengan penuh Damagenya sakit banget cuy Sedangkan gravity itu menarik Beberapa musuh Yang disekitar jarak tembak Crossbow kita ya Lalu disini gue kedatangan tamu Sapi ngepet Dia mau ngajak Aduh jotos sama gue Langsung aja gue lepas pedang gue Lalu gue keluar Gue mau tonjokin dia nih Lalu disaat dia ngecharge ke gue Disitu gue kena efek Pusing itu Dan gue gak bisa mukul Ke siapapun Lalu disaat lagi bercocok tanam Disini ada penduduk desa sebelah Nyamperin ke desa gue Langsung aja gue ajak mereka Kalau mau masuk ke dalam Dan mereka pun Masuk Dua penjaga desa itu Dan shroom light yang gue ambil sebelumnya Disini mau gue taro aja Di base gue Biar lebih terang base gue Lalu gue lanjut Bercocok tanam lagi Dan mengurusi Hewan-hewan ternak gue ini ya Soalnya gue butuh banyak daging nih Untuk upgrade naga Masuk hari ke-126 Disini gue ada menemukan Tempat cold abyss Ini kayak tempat es begini Yang gue tau Naga es itu kan tempatnya Di tempat es lah pastinya Iya kan Masa di gurun Nah disini gue juga ada ketemu rumah Dan sepertinya ini Rumah yang sudah ditinggalkan Lama oleh pemiliknya Dan ternyata intuisi gue Bener saja Kalian bisa lihat disitu Ada sayap naga itu Langsung aja gue hajar itu Naga esnya Cuma salahnya disini Kenapa gue hajar pake Naga api ya Padahal dia ada di air Yang gak mempan dong Karena kekonyalan gue Akhirnya disini gue turun Gue mau buat si Grey jadi escorting Untuk menjaga gue Dan disitu Naga esnya langsung berdiri cuy Langsung terbang dia ke atas Dan gue langsung buru-buru turun disini Karena gue panik Gue juga ganti Bokal gue pake golden apple Untuk menjaga gue Nah disitu si Grey Sama naga es itu Berperang ya sementara Nah disini gue juga drop Ghidorah Untuk membantu gue Dan pas sekali disitu Ghidorah juga kena tembak Jadi dia bangun Nah disini Yang gue bingungnya Si Ghidorah itu Gak ngebantuin Abangnya cuy Jadi abangnya disitu Si Grey Dia berperang sendiri Lawan naga esnya ini Apa mungkin si Ghidorah itu beku ya Makanya dia sulit untuk bergerak Dan membantu si Grey Dan ukurannya aja jauh Kalian bisa liat Disini gue sempet panik Langsung gue mau samperin si Grey Karena si Ghidorah gue gak tau Kenapa dia gak ngebantuin dia Padahal udah gue buat escorting Dan disaat gue mau bantuin Gue takut Panah gue malah kena si Grey Dan ternyata Itu semua sudah terlambat cuy Si Grey pun harus mati Dihajar oleh Naga es ini Dan setelah si Grey mati Barulah Si Ghidorah ngebantuin Tetapi itu sungguh-sungguh terlambat cuy Gue bingung ini sama Ghidorah Gue gak nyangka Gue harus menyaksikan kematian Dari Grey Naga peliharaan pertama gue ini Dan akhirnya untuk mengenang jasanya si Grey Karena dia telah membantu gue secara heroik Disini gue mau buat Batu nisan untuk si Grey Di tempat kematian dia ya Lanjut gue juga mau looting Naga esnya ini Disaat gue kolek-kolekin Disitu gue liat ada telur naganya Dan disini yang gue gak ngeh Ternyata Naga ini stack 5 cuy Awalnya gue kira ini stack 4 Salah gue Disini gue juga mau cari kandang naga esnya Dan gak ketemu ini Gak tau dari mana itu naga es Dan akhirnya setelah perjalanan kali ini pun Gue mau pulang ke base gue Dengan kesedihan yang mendalam Masuk hari ke 129 Disini gue mau menetaskan telur naga es Yang gue dapatkan sebelumnya itu ya Nah disini untuk menetaskannya gampang Tinggal diisi air Lalu kita taruh Telur naga esnya disitu ya Di dalam airnya Airnya itu akan membeku tuh Setelah membeku Nanti telurnya akan kemasak sendiri tuh ya Karena naga es ini memiliki mata biru yang indah Naga ini gue beri nama Blue Sekalian juga tentunya Karena gue sudah memiliki banyak name tag Disini gue langsung kasih nama aja Blue Lalu gue bikin armornya yang gold ya Soalnya kalau warna putih Diperpadukan dengan warna emas Itu cakep banget cuy Dan naga gue lagi-lagi ini semuanya jantan Semua cuy dapetnya gue Dan sisa tulang bekas ngerampok juga gue bikin lagi ke dragon meal Untuk gue kasih makan ke si Blue ya Tidak lupa Ghidorah juga gue kasih makan Agar dia bisa regen lagi Hari 132 disini gue menyiapkan bekal gue untuk perjalanan Dan attribute gue disini pun sudah level 30 Gue rasa disini gue sudah cukup kuat Dan disaat perjalanan disini gue melihat ada kandang Hydra Disini gue pengen dapetin achievementnya Gue pengen ngekill Hydra ini Gue dorong Hydra nya ke daratan Ender Golem pun kesulitan itu melawan Hydra ini Karena Ender Golem tidak memiliki efek api apapun Dan Hydra ini hanya bisa di kalahkan dengan elemen api ya Dan karena dipukulin terus Hydra nya Kalian bisa lihat tuh dia sudah meregen Kepalanya banyak banget kan tuh Disini gue mau bikin jembatan kecil Di atas dan gue mau taruh lava disitu Karena lava itu adalah senjata terkuat setau gue Lalu disaat dia sekaret gue mau turun Gue mau samperin ini Hydra Dan sepertinya disitu dia nge-stuck itu di lavanya Dan dia sudah cukup kebakar itu Hydra nya Cuma disini belum mempan cuy Hydra nya masih banyak aja kepalanya Disaat gue majuin pun Kepalanya sudah mulai berkurang kan tuh Disaat gue pukul-pukul terus pake pedang Kepalanya regen lagi kalian bisa lihat no Malah makin banyak lagi Dan disini cukup sulit lah ya Gue gak ngerti kenapa Dia kok pake lava gak mempan ya Padahal kan pake lava ada apinya Dan kalian lihat nih No Eit gak kena Gak kena kan Dan gue menari di atas racun Ulur kadut ini cuy Nah disini gue mau mastiin lagi Disaat gue pukul-pukul terus pake pedangnya Dia gak mempan cuy Akhirnya disini gue putuskan untuk Gue mau move on dulu dah Suatu saat gue bakal balik lagi ke Hydra ini nih Masuk hari ke 135 Disini gue mau mencari banyak tulang ya Disini gue mau mengupgrade si Blue ya Soalnya dia masih kecil Jadi gue pengen upgrade dia Disini gue sudah ketemu sama naganya Dan Ghidorah juga langsung bantai Ini naga Jadi gampang tinggal gue collect aja Kulitnya Dan tentunya gue ke kandang naganya Lalu gue collect lagi Semua tulang yang ada disana ya Ini naga selanjutnya juga sama Tinggal gue tembak aja dia Pake levitating dari arrow gue Tinggal si Ghidorah bantai deh Di saat diadu mekanik sama si Ghidorah Kalian bisa liat noh Langsung nungging ini naganya Matinya nungging Lalu kita ambil lagi tulang-tulangnya Dari segala sumber Gue ambil Mau sampe ke kuburan pun Tetep gue ambil tulang-tulangnya ini Nah selanjutnya Gue banyak baca komentar kalian Kalian bilang Bang Drake bisa Di time Oke kali ini Gue bawa saddle Langsung gue time aja ini Drake Dan di time-nya gampang banget ya Setau gue ini Dia rada bandel deh Gak bisa langsung begitu Cuma ini Langsung sekali di time Dan Drake ini mirip kuda Dia cuma punya dua mode Diam di tempat Dan mengikuti kita Di saat gue ngerampok tulang Disini gue juga ada dapet Beberapa enchantment book Di saat gue melanjutkan perjalanan gue Kalian bisa lihat disini Gue ketemu sama siapa Si Gembul Bagi yang nonton series medieval gue Sebelumnya pasti tau Si Gembul ini siapa Ya tentunya Rakun ini ya Lalu di saat gue mau ngasih makan Si Gembul Disini gue diganggu sama Drake Sebelah Yang masih liar Dan dia nyerang gue langsung Dan Pat Drake gue pun Gak mungkin diem Begitu aja cuy Dan akhirnya dari daging Drake Liar itu pun Gue ambil Dan gue bagi-bagikan Kepada Para si Gembul ini ya Dan selanjutnya disini Gue mau pulang Gue mau bawa Drake ini Ke base gue Soalnya kalo lewat teleport Pat ini gak bakal ngikutin Ikut pindah ya Jadi harus manual gue bawa Awalnya gue kira Drake ini Karnivora Ternyata dia herbivora cuy Dan setelah itu gue beri name tag Drake Bukan Drake penyanyi ya Hari selanjutnya disini gue panen Beberapa daging ayam Dan daging domba ini Dan gue lestarikan kembali juga Selanjutnya gue bikin Dragon meal ya Untuk si Blue Lalu gue kasih makan terus si Blue Dan akhirnya dia pun masuk ke stack 3 Dan bisa gue kendarain Naga S ini keren juga sih menurut gue Dia bisa nembak S kayak begitu Kalo mau nyeberang sungai pun Gue bisa bikin jembatan dari S ini dong Masuk hari ke 142 Disini gue mau sekalian Mencari tulang lagi Dan Nafas dari naga S ini Menurut gue Damagenya kurang bagus cuy Untuk efek sih keren ya Menurut gue Tapi damagenya itu Menurut gue kurang bagus sih Dia rada lama gitu Kalo menurut gue Untuk membunuh mob itu Paling ngeri tuh kalo malem-malem Jarak pandang pendek Terus ada yang ngegetin Kayak begini nih Lalu disaat gue lagi berburu Beberapa skeleton ini Kalian bisa liat nih Ini si Blue Dia bisa berenang Ternyata gue baru tau Kalo naga S itu Bisa berenang juga Dia di air itu Jadi cepet banget kan nih Gue berenangnya Menggunakan transportasi naga ini Gak perlu kapal selam lagi cuy Lanjut disini Kita berburu lagi Tulang-tulang Dari para skeleton ini ya Soalnya di kapal bajak laut ini Di bawahnya itu ada Spawner skeletonnya Jadi sengaja gak gue hancurin Dan disaat lagi berburu Disini gue ketemu Sekte lumba-lumba apa ini Gue gak tau dia lagi ngapain Selama gue berburu Para skeleton ini Gue juga dapet banyak Enchantment book sebenernya Sebenernya disini Dapet enchantment book Gampang banget cuy Udah bagus Gampang lagi Sesampainya di rumah Disini gue mau enchant Pedang phantom gue Menggunakan mending Bucb Sama looting 6 ya Jadi pedang ini gue fokuskan Untuk mendapatkan item bagus Dan Bucb ini gunanya Disaat kita ngekill mob Nanti mob yang dikill itu Bisa ngespawn lebah cuy Hari 146 Disini gue bikin lagi Dragon mealnya Kalo kurang gue panen lagi Dari hewan ternak gue Nih kalian bisa liat kan Lebahnya muncul tuh Dan tentunya lebah ini Bakal membantu kita ya Kalo dagingnya udah cukup Bikin lagi dragon mealnya Lalu disaat gue mau memberi makan Naga gue Disini gue liat ada villager Yang diserang sama Enderman ini Dan enderman ini Disaat gue kill endermannya Dia memberikan gue efek Apa ini gue gak tau Kayak mabok gue disitu Langsung ngefly gue Menurut gue Efek now see ini Sungguh berbahaya cuy Apalagi kalo gue lagi ngedungeon Atau dalam kondisi yang gelap Kalo udah disini Gue kasih makan lagi si blue Dan dia pun akhirnya Masuk ke stage 4 Masuk dari 147 Disini gue mau cari tulang-tulang ini Menggunakan looting 6 itu ya Dan kalian bisa liat nih Ini gue dapet tulangnya Gampang banget cuy Dan banyak banget Cepet lagi Dari awal aja ya Harusnya gue pake Echmen looting ini Ke pedang gue Kenapa gitu gue gak sadar Kalo gini kan jadi lebih mudah Nyari tulangnya cuy Setelah berburu tulang Gue juga mengurusi Lahan gandum gue Dan hewan ternak gue juga Nah kalian liat kan nih Lebahnya jungkir balik Untuk menghajar domba-domba ini Kalo udah cukup Panen beberapa dagingnya Disini gue bikin lagi Dragon mealnya Dan gue beri makan lagi Si blue Dan akhirnya si blue pun Dan Ghidorah Masuk ke Stage 5 cuy Ukuran mereka udah sama nih Gue sudah memiliki Dua pasukan tempur terkuat nih Di hari 150 Gue mempersiapkan lagi Semua peralatan tempur gue Karena disini gue mau menuju ke dungeon Yang ada di Kandang dragon stack 5 Yang pernah gue kalahkan Di 100 hari sebelumnya ya Sebenernya disini gue pernah masuk Ke pintunya doang Sampai depan sini Dan kalian bisa liat disitu Ancient debris pun Gak perlu jauh-jauh Di overworld Ada disini cuy Lanjut gue mau masuk ke dalam Untuk ngecek isi chestnya ya Disini gue langsung diganggu Sama foundry guardian ini Dia mirip seperti blaze Dropannya juga Sama seperti blaze Disitu ada blaze rod Langsung aja karena blaze-blaze ini Nge-repotin Gue mau hancurkan spawner-spawnernya ya Nah ini crossbow gue Paling enak Kalo ngelawan musuh Yang banyak jumlahnya Kayak begini nih cuy Cepet banget Rata mereka semua langsung Dan Looting-an enchantment booknya Kalian bisa liat Banyak banget loh Dan seperti gue bilang Sebelumnya Disini untuk mendapatkan Enchantment book Gampang banget Tinggal bunuh aja Sebanyak-banyaknya monster Yang gampang dibunuh ya Agar drop rate Enchantment booknya Tinggi Lanjut kita hancurin lagi Semua spawnernya Kita bunuh-bunuhin lagi Semua monsternya ini Walaupun disini gue Merasa cukup sulit ya Soalnya disaat gue mau Mendekati spawner blaze-nya ini Ini blaze-nya banyak banget cuy Muncul-muncul terus Jadi gue kedorong-dorong terus Sama Tembakan dari blaze-nya ini Lalu disaat gue mundur sebentar Untuk jaga jarak Disini kalian bisa liat loh Ada boss yang dateng loh Disitu ada Mutant blaze Gue gak tau dia bakal Mengeluarkan efek Atau tembakan apa Jadi disini gue bener-bener Jaga jarak Mundur-mundur terus gue Sampai akhirnya Itu mutant blaze pun Ngestuck Di pintu masuk Dan tau-tau gue dapet achievementnya Disitu sebenernya dia Mati Dia meledakan diri itu Karena semakin paniknya disini Gue juga sampe ngedrop Si blue Setelah mutant blaze-nya mati Dia ngedrop Mutant blaze score Seperti ini ada gunanya nih Lanjut Gue cek lagi isi chest-nya Yang penting gue ambil Nih kalian liat nih Di mode ini Ancient Debrace juga ada di overworld Nah disini gue sudah masuk ke Ruang tengahnya Gue sudah menuju ke ruangan yang cukup dalam ini Seperti biasa Spawnernya monster-nya semua gue bunuh Sembari gue juga Ngecek isi chest-nya Dan dari dalam sini Pemandangannya Kalian bisa liat loh Keren banget ya Ada pantulan cahaya sinar matahari itu Dari luar Nah ini gue gak tau nih Ini tangannya siapa yang ketinggal Kayaknya tangannya si mutant blaze ini Sisa tangannya aja masih bisa nembak Kayak begitu loh Keren juga ya Nah ini di ruangan sebelahnya Gue mau pastikan Di setiap tempat Tidak ada yang tertinggal Sama gue Jadi gue pastikan semuanya sudah gue eksploran Nah ini sudah masuk ke ruangan Nah ini sudah masuk ke ruangan ke bagian belakang ini Sudah bagian jalan buntunya ini Selanjutnya disini disaat gue mau majuin Blast-blast ini Dia damage-nya sakit banget cuy Tiba-tiba Gila Gue gak nyangka itu damage apaan Langsung gue mundur disini Untuk jaga jarak Tapi tenang itu bisa gue atasin cuy Karena gue jago Kalau udah tinggal kita hancurkan spawnernya Dan sekarang gue menuju ke ruangan yang di sebelahnya Nah disini panah dari Skeleton yang naik pentom ini gak main-main cuy Kalian liat loh Gue mental jauh banget Untung itu bukan ke lava jatohnya Pas banget di air Sabi kan Dan gue rasa disini Satu dungeon ini dari map Sudah gue eksplor semuanya Dan seperti tiap chest dan ruangannya juga Sudah gue jelajahi Sudah saatnya gue mau balik ke base gue Masuk hari ke-156 Disini gue mau ternak anak panah ya Pial gue tembak Gue collect Anak panahnya ini udah nambah sendiri Gue gak tau ini bug atau apa Cuma bagus lah Bisa kayak begini Nah disini gue liat di map ada lingkaran berwarna biru Itu artinya ada pet Ternyata petnya ini adalah creeper minion Kalian liat loh lucu banget kan Kalian tuh kakinya jalan begitu Gue gak tau ini dapet dari mana Atau dari yang mutant creeper Di 100 hari sebelumnya itu ya Yang pernah gue kill Dan creeper minion ini adalah Sisa dari tubuhnya Masuk hari ke-157 Disini gue mau pergi ke nether ya Disini gue langsung siapin Perbekalan dan minuman gue Tentunya di nether kan Kita gak bisa taruh air ya Makanya disini gue harus bawa botol minum Langsung aja gue drop si blue Agar gue bisa terbang dan menjelajah Nether ini dengan mudah Dan kalian bisa liat nih Pemandangan di nether ini Sudah berubah 180 derajat Keren banget kan nih nethernya jadinya Disaat gue turun pun Langsung gue disambut disini Sama penghuni di nether ini Dan kali ini gue juga ketemu Sama M. Pusa Gue gak tau sih Ini sebenernya ini mahluk apa Dia pun berusaha melawan Lebah gue Tapi ya tenang aja M. Pusa ini lemah kok Nah disebelahnya disini Gue menemukan ada struktur bangunan ya Dan disaat gue masuk ke dalamnya situ Disitu ada chestnya Dan gue cek isi chestnya Di dalam situ ada nether eye Gue gak tau ini gunanya untuk end portal atau apa Lalu ini namanya dracaina Dia mirip seperti ular juga Mirip kayak medusa dia Nah jadi sebenernya inilah pandangan yang Dari gorgon di nether ini ya Kalau sebelumnya kan mungkin gak keliatan gitu ya Jadi kalau gue kena efek kepala gorgonnya ini Gue jadi gak bisa Menyerang mob di sekitar gue Nah ini apa coba ini Ini bentuknya serem banget cuy Kayak hantu Namanya ini naga Darahnya juga tipis banget dia Dan selanjutnya disini ada gas Yang mau ngajak main pingpong sama gue Ya gue jabanin aja cuy Untuk mendapatkan return to the sander Nah ini namanya sparty Sebelumnya kan gue pernah bilang dia ini lemah ya Tapi ternyata Damage dia sakit banget cuy Kalian bisa liat dong Kena kepiglin zombie aja 2 kali doang Lalu disaat dia menghampiri ke empusa pun Sekali hit langsung mati cuy Lalu gak jauh dari situ Disini disebelahnya ada Bastion Langsung aja gue mau ke bastionnya ini Gue mau ngecek easy chest yang ada di dalam sini ya Soalnya pasti rata-rata bagus-bagus lah Barang-barang yang ada di bastion ini Disitu gue juga ada ketemu Fangsword Spectral Arrow Gue juga dapet golem kit Dan beberapa item berharga lainnya Jadi Fangsword yang tadi gue dapatkan itu Dia memiliki efek yang bisa summon Evoker Fangs Di setiap kita nge-hit musuh ya Lanjut disini gue mau coba Ngetrade sama para piglin ini Di mod ini Gue pengen liat dia ngasih apa sih ke gue Dan ternyata Ya ngasih barangnya juga barang sampah aja sih Nah kalian liat nih disini gue belum pakai cincin Dari bastion ring yang sebelumnya pernah gue dapatkan Jadi gue masih diserang Nah kali ini gue pake nih ya bastion ringnya Nah ini namanya Demon Kalau ada yang nanya bang ini baik atau enggak mobnya Sesuai namanya aja cuy coba Baik apa jahat Nah setelah gue gunakan bastion ringnya Tidak hanya dia tidak akan nyerang gue Para piglin ini juga akan menunjukkan Arah bastion terdekat nih ya Nah selanjutnya disaat gue lagi ngecek easy chest Disini gue ketemu item untuk slot hand ya Disitu namanya rage glove Ini lumayan bagus sih efeknya untuk orang kayak gue Selanjutnya gue juga dapet totem yang cukup unik Dan gue dapet lagi item baru untuk necklens gue Reflection necklens Dan disitu sepertinya efeknya ini Gue harus pake shield ya Lanjut kita looting lagi chest ya Tetapi bastion ring disini tidak mempan Sama piglin brute sepertinya Disitu piglin brute terlalu brutal memang Nah selanjutnya disini gue ada liat sapi yang tersesat Langsung aja gue hancurkan pijakannya Agar dia bisa terjun dengan bebas Lalu yang kotak-kotak ini namanya skull ini Dia bisa terbang-terbang Baru gue bunuh aja liat nih Dia ngedrop apa Mantep kan looting 6 dari pedang gue Nah selanjutnya disini gue ketemu piramid yang ada di nether ini ya Langsung aja gue samperin Gue buka chestnya tanpa malu-malu Dan ternyata di bawahnya tetap ada bomnya cuy Gue gak sadar disini Gue sempet panik disitu Ya untung aja itemnya gak meledak sih Nah disebelah ini ada menara piglin atau apa nih gue gak tau Gue mau samperin juga Gue mau cek si chestnya Disitu gue juga dapet item unik Party starter efeknya ini Di setiap kita pukul mob Itu mobnya bisa meledak cuy Lumayan keren sih Lalu disaat gue lagi ngerampok Disitu gue dapet buku Warp Impact Tinggal gue tembak aja ke arah mana Nanti dia akan meledak disana Dan gue akan pindah ke lokasi tersebut ya Di hari 161 disini gue mau berburu Beberapa crimson mosquito ini ya Soalnya di series medieval sebelumnya Kalian pernah bilang bahwa Kodok yang ada di nether ini Itu katanya bisa ditemp Makanya disini gue pengen mencoba itu ya Nah kalian bisa liat kan tuh Kodoknya lagi nyantui dia disano Lalu sebelumnya gue ke overworld Disini gue ketemu sama Ini namanya hydra cuy Cuma beda jenis Hydra beda jenis dari yang sebelumnya Dan dia disitu malah melakukan teknik Helicopter Helicopter Dan gue liat sepertinya hydra ini Ngestuck di rumputan ini Tetapi hydra yang ini bisa kita kill Tanpa memerlukan api ya Nah gue balik ke overworld Untuk membunuh Lalat-lalat ini ya Gue mau ambil belatungnya ini Agar gue bisa buat Crimson Mosquito Larva ini ya Karena untuk ngetemp Warped Toadnya ini Kita perlu Larva ini ya Gue cuma perlu Sekali doang itu Larvanya dan Langsung ketemp ini Dan kodok ini memiliki Tiga mode ya Diam di tempat Ngikutin kita Atau Berkeliling Dan gak jauh dari situ gue liat Ada apa itu Ada kodok warpednya lagi nih Langsung aja kita samperin Kita tem Lalu disaat gue tem Disini gue mau coba kawinin dia Bisa gak? Dan ternyata Bisa cuy Kalian liat loh Look at the baby Kecil banget kan tuh dia Lucu banget dia nih Dan sayangnya Anak kodoknya ini Harus kita tem ulang lagi cuy Agar bisa menjadi Kompanion kita Kalau enggak Dia tetap menjadi kodok liar Dan ini kodok Kalau jadi bodyguard gue Dia gak main-main cuy Dia kuat juga loh dia Keren lagi Ditarik-tarik itu musuhnya Nah disini sebenernya Spider necklens ini Gunanya bagus banget cuy Kalian liat kan nih Setinggi ini Dan gue gak bisa water bucket Disaat gue punya spider necklens Tinggal Naik turun aja kayak begitu Pelan-pelan Gampang kan? Nah selanjutnya disini Gue mau bawa kodok-kodok ini Ke overworld ya Gue mau bawa mereka Ke base gue Langsung aja gue giring Kodoknya ke portal Dan mereka pun akhirnya Berhasil melewati Portal ini ya Sesampai di overworld Disini gue mau memberi nama Salah satu dari mereka Pepe the Frog Atau yang biasa disebut Si Kermit ya Tau kan Kermit Kodok warped ini Dia bisa berenang di air Dan di lava loh Masuk ada ke 166 Disini gue mau enchant Chestplate Dan pedang gue ya Tetapi untuk pedang disitu levelnya masih kurang Makanya disini gue mau cari XP dulu ya Soalnya nanggung udah mau ke 30 Lalu gue pindah ke kapal sebelah Untuk gue kill para pillager ini Lalu gue mendapatkan XP Secara perlahan-lahan Dan akhirnya gue masuk ke level 30 Saat cukup levelnya Langsung aja gue enchant Pedang gue ini Dan efeknya Jelek sih menurut gue sih Lalu untuk Feng Sword ini Gue mau tambahin Enchantment Knowledge of the Edge Life Mending Sama Scavenger ya Nah perbedaan Life Mending Dari Mending yang biasa Dia ini nguras darah kita Untuk memperbaiki item tersebut ya Nah jadi enchantment Knowledge of the Edge itu Akan merubah item yang di drop oleh mob Menjadi XP ya Dan XP ini lumayan banget loh Dan Scavenger ini efeknya Drop item Itu bisa double Jadi ini cocok banget dipadukan sama Knowledge of the Edge Bayangin aja XP jadi berapa coba Nah karena sekarang gue sudah merasa cukup kuat Makanya kali ini gue pengen ngeliat ya Blood Moon di mod ini Bagaimana sih sebenernya Nah disini disaat gue lagi mau ngelawan Creeper ini Tiba-tiba komputer gue nge-freeze Nge-lag Dan Creepernya pindah di depan mata gue Bayangin Itu gue telat dikit aja Langsung jadi bubur aduk gue Lalu disaat gue lagi membahas Para monster-monster ini Disitu gue ketemu sama Mutant Skeleton Dan disitu sepertinya dia cukup kuat juga Langsung aja disini gue mau lari dulu Gue mau jaga jarak dari Skeleton itu Lalu disaat gue lagi lari disini Tiba-tiba dari kegelapan Ada Creeper Gue gak ngeliat disitu ada 2 biji Dan meledak Hampir aja gue mati disitu Langsung aja disini gue mau lari dulu ke base gue Gue mau regen Dan untungnya walaupun panik Gue berhasil mengatasi itu Karena gue jago cuy Setelah regen Gue mau coba keluar lagi Kali ini gue dibantu dari dalam Oleh kodok gue Dan kangur ini juga dia langsung keluar Dia mau bantuin gue Nah jadi mob yang ada namanya ini Itu sama seperti pada episode 100 hari sebelumnya Yang belum berhasil gue kill Tapi disini dengan mudahnya bisa gue kill Apalagi sama si kanguru Cuma berapa hit aja langsung mati cuy Lalu setelah regen pun disini gue harus kehilangan Kang guru gue Langsung aja disini gue mau bantai ini Hydra Soalnya dia yang telah ngekill Hewan peliharan gue Disitu dia kuat banget ini cuy Hydra ya gue gak bohong Lalu disaat gue bacok-bacok ini Hydra Dia pun mau kabur Tapi tenang aja gak bakal gue biarinin dia kabur Dan disitu kokatris gue juga mati lagi cuy Dihajar sama ini Hydra Gue gak tau entah bagaimana Tapi ini Hydra bisa ngehajar kokatris gue Dari luar tembok ini Dan gue gak nyangkanya ternyata Mutant Skeleton itu ngikutin Sampai ke base gue Dan dia ini dibunuh sama Hewan peliharan gue cuy Sama si kanguru Sama si kokatris itu Dan sepertinya dua penjaga desa sebelumnya Yang telah gue rekrut ke base gue pun Mereka juga telah mati cuy Lalu akhirnya disini sampai paginya Setelah membunuh beberapa monster Dan panen XP Disini gue juga mau ngebersihin Hydra ini Dan disitu dia ngedrop XP nya juga lumayan banget cuy Setelah itu gue mau nambahin enchantment Rushdown dan rampaging ya Ke fengsword gue Jadi rampaging ini gunanya Untuk nambah attack speed dari pedang kita Dan rushdown ini gunanya Setiap kita ngekill mob Untuk persekian detik Kita akan mendapatkan efek movement speed ya Masuk hari ke 169 Disini gue mau balik Untuk menjelajah ke nether lagi ya Selama perjalanan disini gue juga Banyak nge-looting item-item uniknya Lalu disini gue melihat kayak ada camp apa ini ya Gue mau samperin Dan disitu ada zombie piglin yang bisa ngelempar Jamur beracun Dan sepertinya tempat camp ini Nggak ada penghuninya juga cuy Gue lihat di tiap bangunannya Nggak ada penjaganya Dan disitu cuma ada Chess-chess doang ya Lalu disaat gue melanjutkan perjalanan Disini gue ketemu struktur bangunan Di tengah lava gini cuy Disaat gue masuk ke dalamnya Disini gue langsung ketemu sama si Ortus Anjing neraka ini Langsung aja gue bacok Dan gue langsung bersihin beberapa Zombie-zombie piglin ini ya Lalu disini gue ketemu Respawner statue Disitu disaat gue klik Tulisannya dia minta 4 glowstone Dan disini gue bawa 6 Gue nggak tau kok nggak bisa ya Apa ada sesuatu yang kurang Coba kasih tau gue ya Kalau kalian tau Nah sebenernya disini Ini struktur bangunannya Menurut gue bagus banget cuy Tempatnya ini Megah dan bagus banget menurut gue Cuma sayangnya disini Setiap chestnya itu Dan lockernya itu Nggak ada isinya Bener-bener pure kosong Nggak ada apa-apa Jadi ini hanya benar-benar Struktur bangunan hiasan saja ya Untuk di nether Dan di dalam struktur bangunan ini Juga isinya cuma ada mob doang Gue akan lanjut move on Ke nether fortress Nah disini gue udah ketemu Sama nethernya Langsung aja gue pindah Teleport gue Menggunakan buku itu Langsung gue masuk ke Nether fortressnya ya Nah disini gue ketemu Sroom loin Dia ini sebenernya baik Cuma kalau kita serang dia Dia bakal nyerang kita balik cuy Dan dia itu bisa nembak Yang memiliki efek infeksi Jadi kalau mereka ini ada banyak Kita juga harus cukup berhati-hati ya Tapi kalau satu mah gampang Lanjut disini gue mau menjelajah Di tempat nether fortressnya ini Gue mau ngecek Setiap isi chest Yang ada di tempat ini Lalu disini gue ketemu Buku tiny hut Jadi disaat kita klik ini di buku Dia itu bisa nge-spawn Block Yang mengelilingi kita Jadi lumayan banget ya Kalau lagi panik kan Langsung pencet aja buku ini Disini gue juga ketemu Beragam jenis totem Lalu gue ketemu Love medallion Nah jadi gunanya item ini Disaat kita klik Love medallion ini ke musuh Nanti musuh itu akan berbalik Menjadi kawan kita Tapi disini Damage kapak dari Zombie armor piglin ini Nggak main-main cuy Gila sakit banget Walaupun disitu armor gue Sudah cukup hancur Langsung aja gue Jaga jarak Gue mundur dulu disini Lalu gue berikan lagi Love medallionnya ke zombie piglin Agar dapat membantu gue Lalu gue bunuh Sisa piglinnya ya Kalau urusan gue sudah kelar Di nether fortress ini Langsung aja gue mau balik lagi Pulang ke base gue Sesampai di base Disini gue mau tambahin Enchantment Quick charge Ke crossbow gue ya Agar reload panahnya ini Bisa lebih cepat lagi ya Nah disini gue ketemu lagi Sama hydra nya ini Ini hydra demen banget Memang mau mangsa Peliharaan gue Akhirnya karena kesel gue Sama ini hydra Langsung aja gue tembak nih hydra Dan gue kirim dia ke penciptanya Gue juga ngurusin Ladang gandum gue Untuk roti gue Dan untuk hewan seperti kodok Kanguru itu Jalan biasanya itu memang lompat Makanya disini dia dihitungnya Bukan lompat yang dapat Merusak tanaman cuy Lanjut disini gue juga Mau melengkapi dragon armor gue Sudah cukup hancur ini armor gue sebelumnya Nah sekarang gue mau balik lagi Ke nether Untuk mencoba easter egg ini ya Nah dia akan mengikuti Jenis jamur Yang kita berikan ya Nah kalian bisa lihat kan nih Berubah warnanya Lalu di tempat chest ini Juga gue ketemu testy bone Dan testy bone ini bisa Ngespawn wolf Bisa ngespawn anjing Jadi disini gue gak perlu Repot-repot nyari Anjing peliharaan lagi Tinggal gue spawn aja Dan ini namanya basalt giant Jadi basalt giant ini Biasanya dia Ya of course Berada di area basalt Dan dia ini adalah penjaganya Dan basalt giant ini Memiliki musuh bobu yutan Yaitu magma cube Dia ini kesel banget Sama magma cube Gue juga mau test Bion sama basalt giant ini Tapi dia gampang lah Buat dibunuh Nah selanjutnya disini Gue udah pake bastion ring Dan disitu gue ketemu Sama pigman chief Disini dia ada Kayak tempat Singgah sana kecilnya Milik si pigman chief ini Sepertinya dia Rajanya disini Tapi dia Masih mudah di kill Dan dia ngedrop Blazing quill Yang gak ada efeknya Gue gak tau itu gunanya Buat apa Agar tidak ada saksi mata Anak buahnya juga harus kita bunuh Dan disini gue ketemu Orang yang gak ada kakinya Ini namanya shade Gue gak tau ini dia Makhluk apa Disaat gue kill Gue malah dapet achievement disitu Masuk hari ke 180 Disini gue mau bikin Glass bottle ya Gue mau ngumpulin Darah naga lagi Sambil nunggu Kaca-kacanya itu dimasak Disini gue mau joget dulu Bareng kodok gue Dan kalo sudah mateng Tinggal kita collect aja Dan bikin glass bottle nya Nah disini gue juga mau bikin Dragon meal Untuk naga gue Soalnya kalo nge-regen Pake dragon meal Darah itu langsung penuh Masuk hari ke 182 Disini gue mau mendapatkan Darah naga petir ya Nah disini gue lupa record Nah untuk yang naga petirnya Setelahnya Gue lupa record Jadi disini sebagai penggantinya Anggap aja gue nge-kill Naga api ini ya Sebagai penggantinya Dan ini naga petirnya Setelah gue membunuh Naga api yang tadi ya Lalu selama perjalanan Disini gue ada melihat Siren Disitu ada putri duyung Dan entah bagaimana Disini disaat gue Mendaratkan naga gue Gue tau-tau kena Hipnotis Nyanyian si siren ini Dan gue ketarik ke arah dia Lalu saat gue Menghampiri putri duyungnya ini Tiba-tiba dia malah Jadi marah ke gue Gue gak tau kenapa ini Padahal tadi kan dia mancing gue kan Untuk mendekati dia Tapi sekarang disaat gue deketin Malah berubah Akhirnya karena dia melawan Jadi harus gue lawan balik Dan si ren ini ngedrop Shiny scale Dan shiny scale ini Bisa kita campurkan Dengan kulitnya si serpent Dan kita bisa membuat Armor dari itu Tetapi disini gue Gak membutuhkan armor ini Soalnya Ini armor bener-bener Bagusnya cuma Untuk main di air Sementara gue jarang banget Main di air cuy Nah seperti biasa disini Naganya langsung ngejumpscare gue Dateng entah dari mana itu Gue gak tau ini naga Jadi ya Langsung aja kita Lawan balik cuy Tinggal gue panahin aja Naganya dan sisanya Biar si blue yang Mengatasinya ya Lalu saat naga petir ini Turun kembali Gue mau hajar Naga petir ini Pakai pedang khusus XP gue Setelah itu Kita collect darahnya Lalu disini gue juga Pergi ke hutan Dan mining Untuk mencari Kandang dragon Stack 5 ya Disini gue skip aja Ke bagian gue menemukannya Untuk mau hemat durasi Nah seharusnya yang normal Itu begini Setiap dragon cave itu Memiliki satu naganya Disitu ya Nah langsung aja disini Gue prepare Gue siap siap Gue drop Naga peliharaan gue Langsung gue tembak cuy Dan karena arrow gue ini Memiliki efek Wither dan Levitating Jadi ya tentunya Naga petirnya itu Bakal ngambang ya Dia bakal naik ke atas Langsung tuh Sengaja juga Pengen gue bawa keluar aja Ke atas Soalnya kalau di bawah itu Terlalu sempit Jadi kita tidak bisa Leluasa bergerak Untuk melawan naga ini Dengan kesempatan itu Karena naga petir itu Di luar masih ngambang Langsung gue Blue dan Ghidorah Kita langsung keluar Buru-buru ya Untuk ngejar Naga petir itu Sesampai kita semua di luar Langsung aja Kita ajak gelut Naga petirnya ini ya Dan disitu yang gue bingung Sepertinya si Blue Dihajar abis-abisan itu Sama naga petir ini Si Blue gak begitu Bener-bener ngelawan Tapi disini Si Ghidorah yang ngebackup Si Blue ya Dari belakang Nah kalian bisa liatkan loh Si Blue Dia kabur-kabur gitu Tapi si Ghidorah yang Membak dari belakang Walaupun terakhirnya Si Blue lah yang menggigit Naga petirnya ini ya Sampai mati Dan setelah itu Ini dari perspektif View gue Di saat gue samperin Tau-tau disitu Naga petirnya Udah mati aja Sama si Blue Dan tinggal gue Collect aja Darah naganya ini Nah setelah berkeliling Disini gue ketemu Kayak tempat altar kecil Apa ini ya Lalu di saat gue samperin Gue buka Tutupnya Disitu gue ketemu sama Mini boss Dan mini boss ini adalah Ular Python Lalu di saat gue pukul Pythonnya ini Damage gue udah terlalu sakit 3 kali hit Ular Python ini pun langsung mati Dan Python ini juga Nggak ngedrop item Yang bener-bener wah banget Dia cuma ngedrop Snake skin doang Chestnya juga isinya sampah Nah lanjut Disini gue ketemu lagi Sama naga Kali ini naganya sedang bertarung Dengan ras naga lain Ya naga petir Dan naga api ini Sedang perang Dan karena perbedaan ukuran Disitu gue liat Waduh naga apinya udah mati Berarti selanjutnya Gue yang bakal jadi targetnya Langsung aja gue drop Ghidorah dan Blue Gue siapin mereka ke escorting Langsung gue tembak Naga petirnya ini ya Dan gue juga bingung Entah dari mana ini Stack 5 suka Ikut campur urusan orang Tiba-tiba Gue nggak tau dia ini Kandangnya dari mana Atau muncul dari mana Tau-tau ada aja Nah disini Ghidorah dan Blue Mereka bekerja sama Untuk menumbangkan Dragon Stack 5 Yang nyasar ini ya Langsung aja gue ambil Darahnya dan beberapa kulitnya Dragon Stack 5 kan Kalian bisa liat Dan disini gue ketemu Sama kandang naga apinya Tapi kandang naga petir yang tadi Dimana ya Nah disini setelah berperang Kalian bisa liat nih Darahnya si Blue Sudah cukup sekarat Tapi kalau si Ghidorah Mereka nggak usah ditanya dah Dia mah kuat banget cuy Nah disini cara ngekill Naganya juga sama Tinggal gue tembak aja Pake nafasnya si Blue Dengan itu dia beku Dan nggak bisa bergerak Sampai mati Gue tembak pake Esnya itu Sampai terjadilah hal ini Disaat gue mencoba Menukar naga Disini gue pengen coba Ngekill pake naga petir juga Dan ternyata itu salah besar Gue mau pukul naga ini Pake pedang XP gue Armor gue disitu kurang kuat Dan gue juga hampir mati Langsung gue buru-buru Makan golden apple Untungnya sempet disitu Dan langsung aja gue tembak Dia pake crossbow gue Gue nggak tau kenapa Si Ghidorah bukannya bantuin gue Malah jalan-jalan doang dia Setelah itu tinggal gue panggil si Blue Untuk ngekill Naga-naga ini ya Lalu disaat gue lagi ngecollect Kulit dari naga petir ini Disitu dia ngedrop Telur lagi cuy Kali ini warnanya Electric Blue Dan ini nage masih stack 4 Makanya gampang kan Untuk dapetkan telur naga Dan selanjutnya disini Gue juga mau ajak loot Naga petir ini Untung ngicill XP soalnya Tapi nggak seberapa sih Menurut gue ini XP nya Lalu disini gue juga ketemu Sama altarnya The Afterlight Setau gue ini menuju Ke dunia lain Dan disitu juga ada Spawn point Dan ritualnya Gue belum mempelajari Lebih lanjut tentang ini Nah naga petir juga Biasanya ada di Badlands Di daerah Badlands sebesar ini Gue lihat ada Tunnel ini ke bawah Dan disaat gue samperin Sampai ke bawah Tunnelnya ini menuju Pas ke kandang Dragon stack 5 lagi Bayangin aja tuh Langsung aja gue samperin Naganya Gue tembak naganya Dan gue serahkan Sisanya kepada Si Blue Dan Ghidorah Lalu setelah nage mati Gue kolek kulitnya Disini dia ngedrop Kanoli Dan disitu tertulis Dapat mendatangkan Orang jahat Gue gak ngerti ini Makanan apa nih Dan sepulangnya juga Gue mau masak lagi Para kabel stone-kabel stone ini Soalnya mau gue ubah menjadi Stone brick ya Lalu disini gue juga Mau bikin block of dragon scale Gue mau kira-kira Butuh berapa banyak Lalu gue juga mau bikin Dragon scale armor yang baru Soalnya gue udah kaya Akan dragon scale Lanjut Kita masih berburu Naga petir ini Gue mau buat dia Sekarat dulu Pake si Blue Disaat udah sekarat Langsung gue majuin Pake pedang XP gue ya Sembari gue juga Mau nyicil XP Walaupun disini gue hampir mati Tapi XP itu gak seberapa cuy Lalu kalo yang kecil-kecil gini Kayak stack 3 Ini mah gampang banget Tinggal gue bekuin aja dia Pake nafasnya si Blue Lalu gue kolekin kulit-kulitnya ini ya Sebelumnya gue udah ambil Untuk bagian darah naga Sekarang gue butuh Kulit naganya ini ya Nah disini gue Salah ngebekuin Naganya malah bangun Dan ngikutin gue Dan disitu gue ditembak Sekarat lagi gue Hampir mati juga Tapi kali ini berhasil gue counter Dan gue bunuh Naga petir ini Masuk hari ke 198 Disini gue sudah memiliki Banyak sekali sisik naga Di inventory gue Dan tas gue ya Langsung aja gue bikin Dragon Forge Lightning Bricknya Lalu gue susun selanjutnya Dragon Forge Lightning Aperture Lalu gue susun Untuk bagian tengahnya Yang menggunakan jantung naga Dan yang terakhir Kita memerlukan Block of Dragon Bone ini ya Dan untuk penyusunannya Ini gampang Kalian tinggal ikutin gue aja Ini caranya begini Intinya dibikin Persegi aja ya Dan kotak bentuknya Gampang kan? Kalo udah langsung aja Isi Iron Angot Dan darah naganya Tetapi kali ini Karena naga petir itu Siangnya tidur Jadi dia gak bakal Otomatis bangun Kecuali Gue kendarain ya Disini Walaupun siang hari Kalo gue kendarain Barulah Si Ghidorah ini bangun ya Dan dia nembak Ke Dragon Forge Nah kalian bisa liatkan nih Kemasak sendiri kan tuh Nah disini karena Memakan waktunya ini Cukup lama Jadi disini gue skip aja Prosesnya Yang penting cara Peleburannya sama Begitu doang Nah sekarang Lightning Dragon Steelnya Sudah mateng Langsung aja gue collect Nah disini gue pengen joget Bentar sama Binatang peliharaan gue Karena gue sudah sejauh ini Sampai ke 200 hari Nah langsung aja disini Dragon Steel armornya Gue bikin satu persatu Sekalian gue juga mau ngetes Bikin pedangnya dulu Lalu gue enchant Semua peralatan Dragon Steel gue ya Dan Untuk armornya disini Efeknya Bapuk-bapuk banget cuy Jelek banget efeknya Coba menurut kalian Walau dari perbedaan Tekstur pack Lebih keren Dragon Steel api Atau Dragon Steel yang petir Selanjutnya disini Karena enchantment armor gue Banyak yang jelek Dan efek reckless itu Ngurangin darah gue Bisa sampai 60% Bayangin aja coba Jadi dengan sisa Dragon Steel yang masih cukup banyak Disini gue bikin lagi Armornya ya Lalu untuk enchantment Yang kedua kalinya ini Lumayan bagus lah Walaupun standar Tapi lumayan bagus Dan disini gue dapet efek Leafwalker Jadi gue bisa jalan di atas Daun rumput pohon ini Tentunya cocok banget Dipadukan dengan Spider Necklands Punya gue itu ya Nah karena pedang petir ini Dapat menimbulkan efek Thunder Strike Dan ini cukup berbahaya Untuk diri sendiri Nah disini gue pernah inget Gue memiliki Enchantment Book Health Steel ya Yang pernah gue dapatkan Yang tentunya memiliki efek Untuk mengambil darah musuh Ke gue Dan gue mau tambahkan Enchantment itu Bersama dengan Sweeping Edge ya Untuk melawan jumlah monster Yang banyak Efek rush yang ada di armor gue Juga bikin gue jadi The Flash nih Nah disini gue mau Menyelesaikan masalah yang Belum sempet gue selesaikan Sebelumnya Langsung aja gue hampiri Kandang Hydra ini Dan disini pun Hydra nya Mau kabur ke air Agar disitu Apinya padam Tapi tetap saja cuy Efek dari pedang Dragon Steel ini Terlalu sakit Mau dia ngumpet ke air pun Gak mempan disitu Tetap gue dorong terus Dia ke daratan Disini gue makan Golden Apple cuma satu Tapi kalian liat nih Darah gue Kuat banget ini armor Dragon Steel Dan dengan mudah Ini Hydra pun Akhirnya mati langsung Memang bukan main ini Lightning Dragon Steel Sword Oke dengan begitulah 200 hari telah kita lewatkan Walau lebih dikit lagi sih Oke semuanya Itulah cerita gue Bertahan hidup 200 hari Di Minecraft Hardcore Medieval Yang terdiri dari Ratusan mod ini Disini gue mau mengucapkan Terima kasih kepada kalian Yang sudah mau menonton video ini Sampai detik ini Gue mau minta maaf juga Kalau gue upload cukup lama Soalnya gue lagi sibuk banget Dan jangan lupa untuk subscribe Like Dan kalian juga harus komen Pendapat kalian tentang video ini Oke Nama gue Jumper Sampai jumpa pada petualangan selanjutnya Bye bye Bye